Karena aku sudah minum 8 botol aja, masih suka kambus, sehingga aku terus mengutuskan endoskopi kan. Karena kalau misalnya aku terus-terusan minum ini mau sampai kapan, iya nggak sih? Dan juga harganya ini. Teman-teman, jadi di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan kalian mengenai madu Zet Smug. Bunda, apakah saat ini masih rutin konsumsi madu Zet Smug setelah endoskopi? Dan cara minumnya seperti apa? Apakah madu Zet Smug ini bisa menyembuhkan total asam lambung kita atau seperti apa? Di video kali ini aku akan menjawab semuanya. So, pastikan nonton video ini sampai selesai agar terjawab pertanyaan dan unik-unik kalian. Jangan lupa subscribe juga dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di ngoladarhum underscore waode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel, Adeva dan Bunda. Di video kali ini aku akan menjawab lagi pertanyaan kalian terkait madu Zet Smug. Ini sudah banyak banget yang nge-chat aku ya, yang nge-DM juga banyak. Mohon maaf aku nggak bisa balas satu persatu ya. Oke, jadi disini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian, Bund. Saat ini apakah masih rutin mengkonsumsi madu Zet Smug? Untuk madu Zet Smug itu kira-kira bisa langsung menyembuhkan nggak sih, Bund? Karena aku jujur, aku sudah mengkonsumsi madu Zet Smug itu sekitar 8 botol. Wow, luar biasa kan? Nah, kemudian berapa lama jangka waktu yang kita gunakan? Atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi madu Zet Smug? Aturan minumnya seperti apa? Jadi kalian wajib banget nonton video ini sampai selesai ya, agar kalian nggak salah paham dan bisa ngerti. Oke, jadi aku mengkonsumsi madu Zet Smug itu dari Juli ya, Juli akhir sampai dengan September. Kalau nggak salah ya, aku konsumsi madu ini. Untuk saat ini, aku masih ada stoknya, tapi jujur aku itu udah jarang-jarang banget konsumsi madu Zet Smug ini. Nah, kenapa? Karena aku itu alhamdulillah setelah endoskopi, jadi sudah mengurangi namanya obat-obatan, baik itu obat herbal maupun obat-obatan yang lainnya, obat-obatan dokter juga, aku itu sudah mengurangi banget ya. Jadi tugas utama aku saat ini adalah mengelola stres, yang nggak boleh stres, istirahat yang cukup, pola makan yang benar. Jadi itu aku selalu menerapkan yang namanya 3P. Pola makan, pola hidup sehat, dan juga pola tidur, tentunya pola pikir juga ya. Jadi itu adalah yang aku terapkan saat ini. Oke, kita lanjut. Bunda, kira-kira berapa lama kita wajib mengkonsumsi madu Zet Smug agar sembuh? Aku juga nggak tahu ya. Jujur, karena aku mengkonsumsi ini dari Juli ke September itu, oke, membaik. Jadi menurut aku, madu Zet Smug ini adalah pertolongan pertama kalau misalnya kita asam lambungnya itu lagi naik atau lagi kumat. Kalau misalnya kita bingung, aduh minum obat apa sih ini om? Misalnya mau ke dokter, apalagi malam-malam nih. Aku nggak tahu deh mau minum obat apa. Jadi ini saran aku bisa stok madu Zet Smug ini. Tetapi ini juga cocok-cocok kan, guys. Nggak semua orang mungkin cocok ya. Kalau di aku pada saat kambuh itu cocok. Alhamdulillah aku minum ini 2 sendok, 2 jam kemudian itu enak lagi. Aku nggak ngerasain yang namanya mual, yang namanya perih, yang namanya ngedanjal di tongkorokan. Itu alhamdulillah dan aku bisa tidur nyenang. Tetapi kalau misalnya kita lupa minum ini, waktu itu aku lupa bawa ini ke kantor dan siang itu kan biasanya aku minum ini sebelum makan. Jadi aku minum madu Zet Smug ini, aturannya itu adalah 30 menit sebelum makan nasi. Dan saat itu aku lupa bawa ini di kantor, sehingga lambung aku itu mulai asamnya naik. Jadi menurut aku ini ketergantungan. Sehingga saat itu aku wajib banget kemana-mana nyetok ini di tas aku atau bawa ini kemana-mana. Jadi ini menurut aku pertolongan pertama. Buat kalian yang nanya aturan pakainya, jadi saran aku diminumnya itu adalah 30 menit sebelum makan nasi, 1 sendok. Atau kalau aku sih dulu masih kambung-kambungnya itu 2 sendok. Setelah itu aku minum air hangat ya. Jangan panas banget, tapi hangat kuku gitu loh teman-teman. Nah, jadi setelah itu aku makan nasi. Berapa lama sih kita baru merasa membaik? Kalau aku sih yang penting rutin, aku minumnya 3 kali sehari, itu sudah kurang lebih 2 minggu aku udah merasakan hasilnya ya, udah gak kambuh-kambuhan lagi. Tetapi kalau misalnya kita badal sedikit, misalnya aduh aku lupa nih makan cabai misalnya, aku lupa nih minum teh, pasti dia kambuh lagi ya. Jadi, menurut aku ini tidak menyembuhkan banget ya. Bukan menyembuhkan total banget ya. Ini bisa meredakan aja. Jadi menurut aku, ini rekomendate buat kalian misalnya yang suka kambuh. Bisa dibawa kemana-mana. Tetapi untuk sembuh total itu, kita gak bisa tergantung atau ketergantungan sama ini. Karena aku sudah minum 8 botol aja, masih suka kambuh, sehingga aku memutuskan endoskopikan. Karena kalau misalnya aku terus-terusan minum ini, mau sampai kapan? Iya gak sih? Dan juga harganya ini gak murah. Harga satuannya ini adalah 145 ribu. 8 biji aja udah berapa ya? Nah, jadi setelah 8 biji, atau setelah 8 botol, aku konsumsi ini, dan terus kambuh, sembuh, kambuh, sembuh, atau masih kambuh-kambuhan, aku langsung memutuskan, aduh kayaknya aku gak bisa ketergantungan sama madu ini. Sehingga aku memutuskan waktu itu adalah endoskopi, atau konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ada juga yang sering WA aku, dia udah minum ini, tapi masih suka kelayangan, dan juga apakah madu Zetsmark ini bisa menghilangkan bau mulut, misalnya karena asam kebanyan. Ini sih bisa ya, menurut aku bisa banget. Tapi ini harus rutin guys. Kalau misalnya kalian lupa minum, dan salah makan itu pasti akan kambuh lagi, jadi menurut aku, obat-obatan herbal yang aku konsumsi selama ini, itu tidak menyembuhkan total ya, tetap itu hanya meredakan. Karena pengalaman aku sendiri, setelah 8 botol minum madu Zetsmark ini, tetap aja masih suka kambuh. Makanya aku berpikir, aduh sampai kapan aku akan konsumsi ini? Masa sih kayak gini terus tiap hari? Bosan dong minum ini terus ya? Aku juga pengen sembuh. Makanya aku memutuskan untuk konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, agar dilakukan pengecekan yang lebih lanjut. Ada apa sih di lambung aku? Kok nggak sembuh-sembuh? Udah banyak minum obat herbal, udah banyak minum obat-obatan dokter, udah minum madu, makan tepung garut, tepung kanji, tapi kok nggak ada perubahan? Jadi tuh disitu aku sedih, sehingga aku nekat, minta rujukan untuk dokter spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah penanganannya luar biasa cepat. Di USG, endoskopi, Alhamdulillah saat ini udah pemulihan. Jadi setelah endoskopi, aku pemulihannya kurang lebih 2 bulannya. Itu aku minum rutin, karena banyak juga yang bertanya, Bun, mengonsumsi obat dokter itu bisa nggak sih terus-terusan? Kalau kemarin, aku setelah endoskopi itu rutin minum obat, mengatur pola makan, pola tidur, pola pikir, dan pola hidup itu harus diatur sebaik mungkin kurang lebih 2 bulan. Jadi itu kita nggak boleh bandel-bandel ya. Apalagi kalau misalnya di musim hujan, kalau kalian mau keluar, jangan lupa untuk diisi dulu perutnya ya. Karena kita yang sudah terserang, atau sudah terkena asam lambung, itu pasti gampang banget masuk angin guys. Jadi hati-hati ya. Itu sih saran dari aku. Kemudian ini harganya juga sih, lumayan ya menurut aku Rp. 145.000. Buat kalian yang pengen mencoba, boleh. Ini harganya Rp. 145.000. Biasanya sih ada promo. Nanti untuk link pembeliannya juga, Bunda akan cantumkan di description box video ini. Bisa dicek. Jadi ada nomor WhatsApp-nya juga bisa dicek. Nanti Bunda akan cantumkan dan juga link pembeliannya. Jadi sudah terjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi aku itu sudah tidak mengkonsumsi obat ini lagi, atau sudah tidak mengkonsumsi Madozet Smug lagi. Karena aku sudah atur pola makan, pola pikir, pola tidur. Jadi nggak boleh lagi ketergantungan sama obat. Itu atas keputusan aku sendiri. Kecuali misalnya aku lagi kambuh, itu bisa lah ya minum ini. Tapi sekali-sekali aja nggak ketergantungan banget. Karena aku tuh takut banget dengan ketergantungan sama obat-obatan dokter maupun obat-obatan herbal. Kalau misalnya kalian sudah merasa enakan, bisa dihentikan secara perlahan-lahan ya untuk minum obatnya, ataupun minum obat-obatan herbal, dan juga obat-obat herbalnya. Yup, jadi itu adalah cara aku mengkonsumsi Madozet Smug dan juga cocok atau nggaknya ke aku cocok, tapi itu hanya untuk meredakan, tidak menyembuhkan total-total banget ya. Jadi aku tetap di barengi dengan obat dokter. Dan Alhamdulillah setelah endoskopi sudah membaik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!